Halo Youtube, balik lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil tahun 90an yang cukup bandel, cukup badak, bisa menerjang banjir, memiliki ground clearance yang cukup tinggi, serta perawatan yang sangat mudah. Mobil ini adalah mobil Suzuki. Bisa ditebak mobil apa? Inilah dia, Suzuki Sidekick tahun 1996. Di sisi eksterior, bisa kita lihat lampu mobil ini masih menggunakan buah lam biasa. Masih umum pada tahun 90an. Kita lihat buah lam, dengan scene buah lam. Dan di bagian lampu ada emboss Koito Jepang, yang artinya lampu ini masih asli dari Jepang. Di bagian grill, menggunakan grill dengan 3 bilah garis ya, di sini dengan logo Suzuki. dan ada ornamen tambahan di bagian bawah. Lanjut ke bagian bumper. Mobil ini menggunakan bumper yang sepertinya besi, atau plastik, mungkin besi, karena di zaman ini belum ada bumper-bumper plastik. Di bagian belakang plat, ada sebuah lubang yang berfungsi untuk mendinginkan radiator atau mengambil angin untuk AC. serta ada towing di bagian towing hook, untuk menarik mobil ini. Ini kap mesin, terdapat dua garis tegas lurus ke bawah. wiper, masih menggunakan model biasa di bagian depan ya. Ini wiper. Bisa diangkat. Serta ada washer. Washer? Washernya di mana? Ya, mobil ini belum ada washer sepertinya. Ya, kita lihat tidak ada washer. Serta kaca yang tegas besar. Seperti mobil tahun-tahun yang sama. Lanjut di sisi samping, mobil ini memiliki Sein Defender berwarna orange. Lagi-lagi embos Kuito Jepan. Ya, sorry. Kuito Jepan di bagian Mika-nya. Lanjut ke sisi bawah. Ke sisi kaki-kaki atau sisi ban. Mobil ini menggunakan ban dengan profil 195 Ring 15 Dengan velg bintang kompomotif Pada tahun-tahun segitu cukup banyak mobil yang menggunakan velg-velg racing seperti mobil Vitara Suzuki Sidekick atau S-Kudo juga menggunakan velg yang berbeda-beda setiap tahunnya atau setiap jenisnya. Ada yang menggunakan velg kaleng ada yang menggunakan kompomotif ada yang menggunakan baling-baling yang seperti Suzuki Jimny atau Suzuki Katana ya. Di bagian bawah sini bawah fender sudah dicat sebarna bodi dan ada pelindung plastik atau inner fender untuk mengurangi cipratan ke bodi dan mengurangi resiko terkena karat karena mobil ini resiko karat juga ya cukup tinggi. Spion masih belum elektrik karena sidekick merupakan trim paling rendah dari tiga sekawan yaitu Suzuki Vitara Escudo dan sidekick nah sidekick merupakan varian paling bawah masih model manual lanjut ke bagian bawah terdapat garis terdapat garis di bagian bodi yang biasanya kalau di Suzuki Vitara atau Escudo mendapatkan sebuah ornamen plastik atau sebuah ornamen karet dan di bagian bawah sini juga di Suzuki Vitara dan Escudo terdapat sebuah ornamen plastik atau cut untuk melindungi benturan di sisi pintu door handle masih menggunakan model Jury Kill serta ada lubang kunci yang pada tahun seangkatan mobil-mobil ini menggunakan sistem kunci yang sudah pada diganti biasanya merk Riton paling banyak di bagian sini ada antena untuk mendengarkan radio pada masa itu antenanya cukup berat dan di bagian atas ini terdapat sebuah karet bodi atau karet atap pelindung atap atau untuk mengalirkan air dari depan sampai ke belakang dan mobil ini belum mempunyai talang air atau memang sudah dilepas oleh owner sekarang karena di sini ada penjepit yang biasanya digunakan untuk talang air lihat ada pelipit kaca yang kita di garis bodi dan di sini ada sebuah tarikan garis dari depan sampai ke belakang lurus tegas dan berakhir ke atas mengikuti garis kaca naik ke atas dan di bawah sini ada mode sebuah tarikan lagi yang menyebabkan seperti kembung bagian fender belakang membuka tangki masih model kuncian belum otomatis tuas dari dalam bagian belakang sama velg dengan ban yang sama dengan bagian depan namun di belakang tidak ada pelindung fender masih kopong dan itu kita lihat merupakan masalah pada mobil-mobil tahun 90an atau 80an yang mulai muncul titik-titik coklat atau yang bisa menyebabkan karat kalau tidak diperbaiki dapat menyebabkan karat untuk di sisi pengereman mobil ini sudah memiliki rem cakram di bagian depan dan di belakang masih menggunakan tromol namun yang merupakan poin plus dari mobil Suzuki Escudo Vitara Sakic merupakan suspensi yang independen atau suspensi keong yang disematkan di mobil besar atau di mobil medium SUV pada tahun 90an merupakan poin plus saat itu Suzuki Jimny masih menggunakan model pair daun yang membuat bantingan cukup keras dan di mobil ini Suzuki menciptakan atau memasukkan Suzuki Vitara Escudo dan Sakic ke Indonesia yang mengisi slot kosong yang hanya diisi oleh mobil ini dan disusul oleh Dehatsu Feroza dan Dehatsu Roki dan Tuff pada tahun saat itu yang menggunakan suspensi independen dan di bagian belakang mari kita lanjut lampu masih model bohlam biasa dengan tiga warna kuning putih dan merah yang sesuai fungsi dan lagi-lagi kita bisa lihat Kuito Jepan yang ada di tiga buah lampu serta ada reflektor kecil di bagian bawah bumper masih menggunakan model besi pada tahun segitu yang cukup kuat dan strong di pintu belakang terdapat garisan body yang cukup tegas dari garisan body seperti patahan yang mengikuti dari sini lurus sampai membelah gantungan ban serep di atas handle pintu ini model mobil tahun segini masih menggunakan ban serep konde atau ban serep gantung di bagian belakang lanjut ke kaca belakang cukup besar ada sebuah lubang atau nozzle wiper namun di Suzuki set kick tidak ada wiper yang ada hanya di Suzuki Vitara dan Suzuki Escudo kita lihat terdapat sebuah lubang dibalik gantungan ban ditutup sebuah karet kunci pintu masih asli dan bukaan pintu model dan pintu pintu Fitara Escudo dan set kick masih membuka ke samping karena memakai gantungan ban serep kita lihat pintunya bisa terbuka lebar ini dia bagian belakangnya belum ada bukaan untuk dari dalam biasanya Suzuki Vitara atau Escudo sudah memiliki handle dari dalam atau Suzuki set kick yang lebih muda sudah ada bukaan di dalam hari ini ada karet kaca lagi bagasi belakang kita lihat cukup luas namun ada kabel jumper antisipasi serta ada face shield kita lihat satu bus tube besar mengisi bagian belakang bagasi Suzuki set kick ini dan di Suzuki Vitara atau Escudo biasanya sudah ada speaker di bagian kiri dan kanan bagian belakang namun di set kick tidak ada speaker di bagian belakang hanya sebuah ornament atau sebuah papan bagasi cukup luas besi terdapat sebuah besi mari kita tutup harus cukup kuat yang menutup di bagian kursi belakang kita lihat model tutup tetap tetap tebal serta door trim yang masih model papan dan belum ada power window di Suzuki set kick hanya sebuah window by power namun di Suzuki Vitara dan Escudo sudah terdapat power window di bagian bawah ada sebuah asbak bagian menjalankan bisa dibuang di sini tidak ada yang spesial buka tutup masih biasa dan tarik ke bawah dan kita lihat kaca cukup besar di bagian belakang terdapat dua buah yang turun hanya sebagian sini mobilnya menggunakan kaca film warna coklat sangat jadul sekali bagian kursi bagian belakang belum ada headrest dan ini sudah di retrim serta ada tuas di sini untuk melipat jok bagian belakang sudah tidak bisa dilipat lagi sepertinya cukup tebal bagi mobil tahun 90an sangat tebal ini sayang tidak bisa dilipat ke bagian belakang atau direkline sebenarnya ini bisa untuk merekline kursi model 22 tahun 40 60 yang bisa dilipat tidak bisa dilipat hanya bisa direkline saja jadi kalau melipat hanya bagian sini atau bagian punggung yang bisa melipat ke arah depan terdapat kantong dua buah kantong di bagian kursi seperti itu kita lihat sisi door trim bagian kanan sudah sudah ada handgrip atau pegangan tangan di bagian belakang yang model biasa serta plafon rudru ya ada jajitan di Suzuki Vitara dan Vitara Escudon Sikikun bagian plafon di antara tahun 97 sudah berubah bukan seperti ini bagian plafonnya ada yang menggunakan kain atau bagian yang motif corporated namun ini masih bulu atau bluedru lihat bagian belakang jika dilihat dari kursi bagian belakang atau bagian bagasi serta di depan tidak ada konsol dan tidak ada sabuk pengaman di bagian untuk para penumpang di belakang dan tidak ada headrest yang bisa menyebabkan Anda patah leher saat ditablak orang dari belakang kita lanjut ke bagian sisi pengembudi depan atau bagian depan model kunci bisa kita lihat sudah ada alarm aftermarket yang model slide serta kunci tidak asli lagi namun memiliki model yang cukup mirip kita buka model jengkil sama dengan bagian belakang door trim masih menggunakan model papan serta ada tuas untuk menutup tuas pintu serta untuk membuka kaca masih model candle by power ada titik-titik door trim di bagian door trim lanjut ke bagian kursi sudah bisa direkline dan bisa sliding di bagian bawah tidak ada tuas-tuas ataupun hanya tuas bensin yang ada di bagian bawah oh sorry di bagian bawah tidak ada pembuka tangki karena di Suzuki Eskodo dan Vitara yang memiliki tuas pembuka tangki instrumen cluster atau speedometer kita lihat analog semua belum ada yang digital dan kodometer menunjukkan angka 21.169 kita lihat ini lubang kunci dibuka kuncinya kita ACC terdapat simbol rem atau rem tangan aki dan penunjuk oli kita dapat sebuah instrumen untuk bensin temperatur RPM dan km per jam serta di odometer Suzuki Vitara Eskodo dan sidekick yang pre-face slip atau sebelum tahun 97 atau 98 odometer masih menggunakan yang 99.000 langsung reset ke 0 sedangkan yang model facelift yang antara dashboard bulat atau setelah ini sudah bisa sampai ke 100.000 ini bisa ada tuas untuk reset tripmeter di bagian kanan sini tidak ada tombol-tombol hanya alarm kosongan dummy semua serta ada lubang speaker di bagian depan kisi AC yang bisa di diatur arah semburannya bisa naik turun pengaturan kaca hanya bisa dari tuar kita kontak betaranya cukup terasa di bagian setir ada tuas lampu hazard di bagian setir mengingatkan Suzuki Jimny dan Suzuki pada tahun-tahun saat itu setir model 4 palang kita dengarkan suara kelakson konon katanya masih kelakson asli sini ada saklar lampu sudah hilang tulisannya ada lampu kecil lampu besar dan dim di bagian sisi kiri ada tombol wiper atau saklar wiper sudah bisa intermittent namun tidak bisa diubah interval waktunya atau low high kita di sisi kiri ada dua dummy yang biasanya di Suzuki Vitara dan Escudo digunakan untuk tombol wiper belakang serta di bawah ada cuk mobil angkatan 90-an pasti punya cuk untuk memanaskan saat pagi mobil ini memiliki sistem AC yang cukup lengkap ada 4 tuas dan getarannya cukup terasa kita naikkan cuknya sedikit ada cool dan hot berarti mobil ini memiliki heater bagus dan pembuka tutup udara dari luar open close air serta arah semburan yang cukup lengkap yaitu dari muka muka dan kaki kaki divoger depan dan kaca depan divoger kita lihat disini AC bisa diatur arah semburannya kiri dan kanan bisa naik turun serta ada kompartemen terbuka di atas yang biasanya para entusias menaruh sebuah inclinometer lanjut di bagian penumpang ada lagi kompartemen terbuka yang biasanya ditetapkan atau dibuatkan tempat untuk menaruh minum karena di mobil ini dan orang-orang tahun 90an sepertinya tidak pernah minum karena di mobilnya satu pun tidak ada tempat untuk menaruh minum kita lihat taruh disini tumpah kita lihat langsung berceceran kita digusir saja ada tempat lagi penyimpanan laci penyimpanan di dalam ini cukup luas ya serta ada tuas untuk membuka cup yang tersimpan di balik laci ada logo Suzuki yang merupakan soft touch namun di bagian dashboard masih plastik biasa kita lihat di sisi kiri ada sebuah speaker juga di bagian depannya serta AC yang ada di bagian belakang kita lihat dashboard sorry door trim dan kita lihat suwarna body karena masih menggunakan door trim pepan di bagian depan sudah ada hand grip model tarik model fix yang tidak bisa ditarik-tarik serta ada sun visor di dua sisi mobil ini namun belum ada kaca untuk make up bagi para perempuan yang duduk di depan serta ada kaca yang fix belum ada Rinex View namun di Suzuki Vitara dan Escudo memiliki Rinex View lihat ya disini belum ada lampu kalau di Suzuki Vitara dan Escudo sudah memiliki lampu lanjut ke bagian instrumen tengah sudah memiliki head unit single din bermerik Varity yang pasti bukan OEM lagi dan banyak orang yang mengubah sistem audio di mobil Suzuki Vitara Escudo dan Sekik menggunakan double din namun tidak ada double din yang cocok sehingga harus membuatkan tempat dudukan baru sehingga terkesan kurang rapih disini ada tempat jam yang biasanya ada di Vitara dan Escudo serta ada laci untuk menyimpan uang yang harusnya ini adalah tempat asbak serta ada lighter untuk bagi yang merokok karena orang jaman dulu lebih suka merokok daripada minum air mineral ini tuas transmisi 1,2,3,4,5 dan mundur atau air adalah racing kita lihat ogel-ogel ada tuas seram tangan yang cukup lagi bagi kita lihat ada penyimpanan lagi di sisi penumpang untuk menaruh uang kecil yang biasanya di Suzuki Vitara ada tuas untuk 4x4 namun di Vitara yang ada 4x4 dan di Escudo dan Sidekick tidak turun 4x4 hanya tempat laci untuk menyimpan uang tidak ada konsol box namun di Suzuki Vitara dan Escudo memiliki konsol box yang ada sebuah saklar power window untuk bagian penumpang belakang karena di bagian depan kanan di saklar utama tidak ada saklar power window belakang jadi diletakkan di konsol box setengah itu perbedaan dari Suzuki Vitara Escudo dan Sidekick karena Sidekick ini merupakan trim terendah dari 3 mobil yang dibawa Suzuki ke sini lihat pilarnya menyambung fabric kita lihat bagian dari interior Suzuki Sidekick tahun 1996 di bagian tengah sudah ada lampu baca ya lampu baca namun sudah tidak bisa lagi dipakai membaca karena tidak ada lampu lihat seatbelt model fix yang fix modelnya tidak bisa naik turun namun sudah ada untuk penumpang bagian depan kiri dan kanan lihat kursi yang sudah di retrim modelnya full seperti model baca disini mesin mesin mobil ini berkode G16A dengan 1600 cc karburator sama seperti dengan Suzuki Balenos angkatan yang memiliki tenaga 85 horsepower di RPM 6000 dengan tenaga atau torsi 144 Nm bisa kita lihat mesin disini ada tabung wiper di bagian kanan penumpang lalu ada baterai serta ada filter open filter namun tidak di open filter disini dan kap mesin sudah dicat warna bodi namun belum ada beradam serta tidak memiliki karet di kap mesin kita lihat mobil ini memiliki stiker mesin yang masih lengkap yang menempel di kap pabrik serta ada stiker indok mobil terlihat di bagian mesin masih lengkap itu stiker dan kode bodi atau krat bodi dari mobil ini kita lanjut ke bagian dalam saat mesin dinyalakan cukup banyak getaran dari sini dari tuas membuka pintu setir kita lihat bergetar gigi bergetar apalagi saat cok diturunkan lebih kacak ini merupakan masalah mobil tahun 90an cukup wajar karena mengingat usia yang sudah tidak muda lagi mari kita coba membawa Suzuki sidekick ini setir cukup enteng karena sudah menggunakan power steering terlihat kita melewati jalan konblok dengan visibilitas yang cukup luas ya mengendari mobil seperti ini sangat-sangat enak kiri kanan luas terlihat sayangnya belum ada pengaturan power window atau pengaturan kaca dari dalam semua sidekick masih manual atau mungkin ada beberapa yang memodifikasi sidekicknya menjadi otomatis seperti memasang power window memasang retract kaca sudah cukup wajar kita lihat speedometer sudah goyang-goyang namun RPM masih hidup M2000 kita masuk gigi 2 masih cukup enak menaikan mobil sidekick ini kita lihat bantingan yang tidak terlalu keras namun masih cukup lembut dipakai di perkotaan yang lagi-lagi menjadi nilai plus Suzuki Vitara Sidekick dan Escudo apalagi yang sering dipakai untuk daily driver lihat ya cukup baik suara mesin tidak terlalu masuk namun masuk suara kenal pod sama sekali tidak ada karena masih kenal pod standar kita masuk dua E3 cukup baik mobil ini sangat-sangat baik detir yang enteng kopling yang enteng dan suspensi yang lembut merupakan kombinasi yang sangat-sangat dibutuhkan untuk dipakai di perkotaan pada saat ini apalagi jalan perkotaan yang biasanya dihuni oleh ribuan atau mobil 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 yang banyak sehingga menyebabkan macet dan kita harus bersusah-susah memindahkan gigi apalagi macet hanya gigi satu gigi dua sehingga yang membuat petis jadi besar karena itulah kita membutuhkan mobil kopling yang nyaman dan enak untuk dikendari saat macet-macetan mungkin Suzuki sidekick Escudo dan Vitara lah jawabannya terlihat lewati jalan bergelombang batangnya masih cukup enak dan cukup baik kita melewati polisi tidur tidak terlalu terasa hanya getaran dari dashboard yang terasa suspensi yang cukup baik AC cukup dingin nilai plus dari mobil ini adalah AC nya yang dingin tidak seperti Suzuki Vitara Escudo Seki kebanyakan yang memiliki masalah di bagian pendinginan sehingga banyak orang yang bersusah-susah saat macet-macetan membuka kaca berkeringat sehingga saat sampai di kantor sudah banjir keringat namun jika sudah diganti atau diperbaiki AC nya jadi cukup dingin dan cukup enak untuk dikendarai di dokung kursi yang cukup lebar dan lembut serta visibilitas yang luas mobil ini sangat cocok untuk dipakai harinya jadi Suzuki sidekick yang kami bahas saat ini memiliki kelebihan dan kekurangan poin pertama dari kekurangan mobil ini adalah satu rata-rata mobil dari Suzuki Vitara sidekick dan Escudo memiliki masalah dengan oli yang dimana oli akan berkurang sendirinya saat kita pakai jadi diharapkan untuk membawa oli di bagasi kedua masalah AC biasanya mobil Vitara Escudo dan sidekick memiliki AC yang cukup panas sehingga itu menjadi poin minus dari mobil ini dan yang ketiga adalah kaki-kaki yang rawan dan karat yang sering muncul namun dibalik kekurangan tersebut ada kelebihan yang bisa kita dapatkan di mobil ini kelebihan pertama dari mobil ini adalah perawatan yang sangat-sangat mudah bengkel besar maupun bengkel kecil bisa menangani mobil ini dengan sangat baik tanpa harus kita khawatir bengkel tersebut tidak bisa menanganinya yang kedua menjadi poin plus mobil ini adalah ground clearance yang cukup tinggi sehingga kita dapat melewati jalan perkotaan ataupun perdesaan yang belum terjamah asfal segalipun kita tidak perlu khawatir ground clearance yang cukup tinggi menjadi poin plus nomor dua poin plus nomor tiga adalah mobil ini dibekali dengan suspensi independen atau suspensi keong sehingga kenyamanan dan kestabilan jauh di atas mobil seangkatan yang berjenis sama serta model yang timeless tidak termakan oleh waktu menjadi poin plus selanjutnya dari mobil ini sekian ulasan yang dapat kami sampaikan mengenai Suzuki Sidekick tahun 1996 mohon untuk menekan tombol like dan share ke teman-teman Anda jika menyukai video ini terima kasih telah menonton pastikan Anda share ke keluarga Anda teman Anda istri Anda pacar Anda simpanan Anda terima kasih sampai jumpa salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati